Zodiac Sagittarius harapan terwujud di bulan September tahun 2023 Di pertengahan sampai akhir bulan September bakal terjadi harapan-harapan yang terwujud untuk Sagittarius Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sagittarius, Salam Rahayu Ketemu lagi di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas Ramalan Zodiac Sagittarius di bulan September tahun 2023 Nah seperti apa Ramalan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius di bulan September tahun 2023 ini Langsung saja disimak videonya Di sini ada kartu Five of Swords Ini menggambarkan, ini adalah bulan September Awal baru yang membawa banyak perubahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Sagittarius Mungkin ada beberapa hal yang bakal hilang Atau mungkin juga satu sisi Ada beberapa hal yang berantakan Tetapi sebenarnya ini baik untuk diri kamu Lah kok bisa begitu mas? Karena memang pada bulan September ini Ada pertumbuhan baru di dalam kehidupan kamu Jadi ya di mana kamu akan bertemu dengan jalan keluar Dari situasi-situasi yang selama ini kamu cari Di dalam kehidupan kamu Jadi ya kamu di bulan September tahun 2023 ini Kamu akan bertemu dari jawaban dari pertanyaan kamu Kamu akan bertemu jalan keluar dari segala macam persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri kamu Karena Pak Ibrakata kamu selama di beberapa waktu terakhir ini Mengalami beberapa kegelapan Tetapi pada bulan September tahun 2023 Kamu sudah mulai ketemu titik terang yang ada di dalam kondisi kehidupan kamu Sehingga Pak disini dengan kejujuran yang kamu miliki Ternyata mampu menghadirkan kebahagiaan tersendiri Di dalam kehidupan kamu Dengan kejujuran Semangat kerja keras yang dimiliki oleh teman-teman Sagittarius Menghadirkan kebahagiaan tersendiri Artinya Pak hal ini juga akan mengundang hal-hal baik yang datang Dari awal sampai dengan akhir Di bulan September tahun 2023 Tetapi di fase minggu pertama Bagi teman-teman yang memiliki surdiak Sagittarius Kamu juga harus punya visi, misi, dan prinsip yang jelas Untuk kedepannya seperti apa Supaya apa Setiap langkah kamu Bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius Dan minggu pertama Ketika ada masalah yang terjadi Eksempel lah Dalam usaha dan juga pekerjaan Ya pelan-pelan aja Diselesaikan Jangan terlalu memaksakan Sembari beradaptasi Dengan bulan September tahun 2023 ini Karena memang akan sangat penting sekali Bagi teman-teman yang memiliki surdiak Sagittarius Beradaptasi di fase awal Terkait dengan penyelesaian-penyelesaian masalah Terkait dengan beberapa hal yang harus Kamu tuntaskan di dalam posisi kehidupan kamu Dan ketika memasuki minggu kedua Minggu kedua memang akan merasakan Beberapa hal yang kurang baik Karena apa Minggu kedua ada beberapa masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Di fase kehidupan kamu Di minggu kedua bulan September tahun 2023 Karena apa Di minggu kedua ini Akan jadi minggu yang cukup melelahkan Bagi Sagittarius Tetapi Karena kamu sudah siap dengan segala sesuatu yang terjadi Kamu jadi lebih semangat Untuk menyelesaikan apapun masalahnya Di minggu kedua bulan September tahun 2023 Jadi ya walaupun ada masalah Tapi kamu semangat Dan ini bagus Ini sangat baik untuk ke depannya Karena dalam proses untuk belajar Dalam proses untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Pastikan kamu juga enjoy Untuk menikmati agar apa yang kamu dapatkan Di minggu kedua bisa lebih terserap Lebih positif Dan menghadirkan Solusi-solusi yang terbaik Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya minggu kedua sudah mulai terasa Ada energi-energi yang baik Ada energi yang positif Untuk penyelesaian persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan sekalipun ada orang yang menyakiti kamu Ada orang yang menzolimi kamu Kamu juga tidak terlalu peduli Karena yang terpenting adalah Kamu pada posisi Di minggu kedua Bisa lebih fokus dengan apapun yang ada Bisa lebih fokus dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya ketika ada orang yang menyakiti kamu Ada orang yang menzolimi kamu Kamu sudah tidak tahu Peduli lagi Dengan orang-orang seperti itu Dan fase minggu ketiga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Kamu sudah mulai merasakan stabilitas Dalam kehidupan kamu Kestabilan menjaga kehidupan kamu Di minggu ketiga Di bulan September tahun 2023 Jadi ya apapun yang terjadi Memang kebaikan-kebaikan itu Akan kembali ke kamu Jadi kamu pernah berbuat baik Maka kamu juga akan memetik Kebaikan juga Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya di minggu ketiga Segala kebaikan-kebaikan Kebahagiaan itu bakal tercurah Di dalam diri kamu Dan minggu ketiga Semuanya tampak aman Tampak nyaman Untuk dijalani Entah itu dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam Beberapa hal yang lainnya Akan tetapi Jika kamu masih memiliki Beberapa perasaan Tidak enak Di beberapa hal yang lalu Mungkin ini bisa mengganggu Jadi ya memang Saya rasa Kamu juga harus bisa Untuk melepaskan Beberapa beban Yang mengganjal Di hati kamu Beberapa unek-unek Yang masih mengganggu Beberapa situasi-situasi Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetap harus bisa Untuk lebih paham Tetap harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Dengan apapun yang ada Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Tetap harus waspada Karena memang terkadang Ada beberapa Hal yang ada Di masa lalu Yang masih mengganggu Di dalam kehidupan Teman-teman Sagittarius Dan ketika Memasuki Minggu terakhir Di bulan September Tahun 2023 Semuanya memang cukup baik Cukup aman Damai Dan kamu juga layak Bersyukur Tetapi juga jangan lupa Untuk berbagi kebahagiaan Dengan orang-orang sekitar kamu Karena apa ini Juga akan membantu Untuk melipatgandakan Kebahagiaan Yang ada di dalam diri kamu Minggu keempat Masalah-masalah Mulai tuntas Minggu keempat Masalah-masalah Mulai terselesaikan Dan kamu punya pendirian Yang kuat Punya stabilitas Kebahagiaan Yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan situasi-situasi Yang baik Dengan situasi yang Positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di posisi yang lainnya Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Sagittarius Di minggu pertama Mungkin kamu harus lebih Prefer ya Terkait dengan Posisi pengeluaran kamu Artinya jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetap harus waspada Tetap harus berhati-hati Terkait dengan Posisi pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran yang Terlalu berlebihan Dalam kondisi keuangan Terutama di dalam Posisi minggu pertama Karena apa? Minggu pertama ini Juga akan berpengaruh Kepada Minggu-minggu selanjutnya Di bulan September Tahun 2023 Jadi ya saya sampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus bisa Untuk lebih paham Lebih mengerti Dengan kondisi-kondisi Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Finansial Jadi ya apapun yang terjadi Kamu dalam kondisi Yang cukup bagus Dan kondisi yang cukup positif Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara keseruhan Dan ketika Mau masuk ke minggu kedua Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan September Tahun 2023 Selama kau fokus Pada tujuan kamu Saat ini Maka semesta Juga akan membukakan Pintu yang baik Untuk kamu Termasuk di dalam Posisi rejeki Makanya di minggu kedua Teman-teman Sagittarius Juga harus hati-hati Juga harus waspada Dengan kondisi-kondisi Yang terjadi Dalam posisi pengeluaran kamu Berhati-hati Dengan situasi-situasi Pengeluaran-pengeluaran Yang tak terduga Karena apa? Masalah yang terus terulang Terulang dan terulang terus Di bulan September Minggu kedua Adalah pengeluaran Jadi ya diusahakan Kamu jangan sepele Dengan pengeluaran kamu Kamu harus bisa Untuk apa? Untuk lebih menjaga Situasi yang baik Menjaga situasi yang lancar Di dalam keuangan kamu Dengan berhati-hati Terkait dengan Posisi keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Posisinya adalah Di bulan September Tahun 2023 ini Kamu dalam keadaan Yang lebih berhati-hati Terkait dengan Pengeluaran kamu Meskipun di minggu ketiga Ada beberapa rejeki yang mendekat Karena memang harus diakui Pada posisi minggu ketiga Di bulan September Tahun 2023 Ada rejeki-rejeki yang mendekat Yang akan bisa didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Ya kamu juga harus tetap bersyukur Dengan rejeki-rejeki yang mendekat Pada posisi minggu ketiga Di bulan September 2023 Tapi ya tetap saja Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Harus bisa untuk lebih Ditekan lagi Harus bisa untuk lebih Dikendalikan lagi Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang terlalu sering terjadi Apalagi Memasuki minggu ketiga Di bulan September Kenapa? Minggu ketiga Kaitannya ada dengan minggu terakhir Dan di minggu terakhir Pastikan teman-teman Sagittarius Kamu juga harus bisa memiliki Pondasi keuangan yang kuat Supaya ada stabilitas Keuangan yang terjaga Di fase akhir Bulan September Tahun 2023 Untuk menghadapi Bulan berikutnya Dan terkait dengan Beberapa hutang yang ada Sepertinya memang Belum terlunasi Secara seutuhnya ya Tapi untuk membayar cicilan Pada posisi Bulan September Tahun 2023 ini Di sini saya yakin Teman-teman Sagittarius Akan mampu Untuk membayar cicilan Dengan bagus Untuk membayar Cicilan dengan lancar Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya cukup bersyukur Ada kebaikan-kebaikan Ada kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi terus bersyukur Dan harus bersyukur Dengan keadaan yang positif Dengan keadaan yang baik Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi terus bersyukur Banget nih Bagi teman-teman Sagittarius Pada posisi keuangan Cukup aman Dan kemudian bagaimana Dengan posisi Hubungan asmara Secara posisi Hubungan asmara Untuk teman-teman Teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dalam rumah tangga Saya rasa ada Kebahagiaan-kebahagiaan Yang bakal terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Yang pertama Bagi teman-teman Sagittarius Dalam rumah tangga Kita bisa katakan Kondisi kamu Dalam rumah tangga Cukup baik-baik saja Cukup aman-aman saja Walaupun secara keuangan Mungkin ada beberapa Gejolak ya Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan segala macam Yang terjadi Tapi ya pada akhirnya Teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga cukup legowo Cukup ikhlas Untuk menyikapi Beberapa hal yang ada Menyikapi beberapa hal Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Ini merupakan Energi yang bagus Ini merupakan Energi yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan rumah tangga Kamu Dan kemudian Secara komunikasi Pengertian Pemahaman Ini juga sangat Membantu sekali Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya situasinya Kamu juga harus Hati-hati juga Dengan masalah Tetapi ya walaupun Demikian ketika Terjadi masalah Kamu akan mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan itu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Terkait dengan Apapun yang ada Di dalam urusan Asmara Kamu juga cukup Dewasa Sehingga Tidak saling Menyalahkan Satu sama lain Ketika ada Masalah yang terjadi Dan bagi yang belum Menikah Serasa kamu juga Tidak menyepelekan Masalah kecil yang ada Sehingga dengan Masalah-masalah yang terjadi Kamu tidak sepele Kamu bisa menyelesaikan Masalah itu dengan baik Dan juga dengan Bijaksana Sehingga apa ini Juga akan memberikan Energi yang baik Ini akan memberikan Energi yang positif Yang ada di dalam Posisi Kehidupan kamu Jadi tetap bersyukur Kamu pada posisi Di bulan September Secara hubungan asmara Bisa merasakan Hal-hal yang positif Bisa merasakan Hal-hal yang baik Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan secara aspek Kesehatan Teman-teman Saga tarus Masalah pencernaan Harus diperhatikan Jangan makan Sembarangan Jangan minum Sembarangan Perbanyak minum Air putih Supaya apa Kamu tetap Terhidrasi Karena apa Kamu cukup sibuk Di bulan September 2023 Jadi jangan lupakan Untuk minum air putih Yang banyak Minimal ya Gelapan gelas Lebih-lebih baik Karena memang Situasinya tetap Terhidrasi Itu juga akan memberikan Aspek kesehatan Yang akan baik Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang Kemungkinan besar Bakalan terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan September Tahun 2023 ini Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Berada kesalahan Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lapur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh